assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo guys balik lagi bersama naga disini tentunya masih di contoh naga gaming dan seperti biasa saya akan masih membahas seputar game pubg mobile oke guys di video kali ini saya akan memberikan beberapa cara supaya kita bisa mendapatkan koin berharga di bazar lebaran seperti ini ya di event bazar lebaran yang dimulai dari tanggal 6 bulan 4 hingga tanggal 30 bulan 4 nanti ya hingga akhir April nanti kalian wajib mengumpulkan koin-koinnya beberapa koin untuk bisa menukarkannya menjadi beberapa hadiah permanen seperti sorban dengan tidal soldier dan juga yang paling mahal ini adalah 1800 koin set dari tidal soldier dan beberapa hadiah lainnya dengan penukaran bingkai avatar ramadhan legend juga ada ini apa avatar ya avatar ramadhan legend juga ada moonlight bazar yang berurah setiga hari atau titik tema lobby ya dan beberapa hadiah penukaran lainnya ya kalian bisa lihat saja disini ada BP ada voucher dan lain sebagainya dan disini saya memperlihatkan saya mempunyai koin sebanyak 66 guys disini masih kurang banget nah untuk di video kali ini saya akan memberikan cara gimana kalian bisa mendapatkan tambahan koin di bazar lebaran ya untuk mendapatkan koin itu sendiri kalian bisa lihat di event dan salah satunya cara bisa kalian dapatkan koin dengan menyelesaikan pertempuran dari satu hingga 20 kali guys untuk satu kali pertempuran kalian berhak mengumpulkan 15 koinnya eh medali detail dan juga untuk 3 pertempuran 15 untuk 6 pertempuran 30 12 pertempuran 60 dan untuk 20 kali pertempuran di hariannya harian sendiri kalian bakal mengumpulkan 100 medali detail ini ya Oke kita langsung klik aja dulu Oke untuk di event ini kalian bisa langsung masuk di bazar lebaran sendiri dan untuk harta eh ramadhan showdown ya di sini kalian wajib mengumpulkan tiga atau empat temannya bisa kalian bisa mendapatkan koin dari untuk satu kali undangan satu undangan tim yang masuk kalau mendapatkan lima koin untuk dua undangannya kalian bakal dapatkan 10 dan untuk yang tiga kali undangan kalian bakal mendapatkan 20 medali detail ini ya dan untuk versi sendiri ada login harian dapat 20 20 hadiah dan satu medali ya satu medali detail ini dan beberapa misi yang kalian bisa selesaikan dengan tiga like singkirkan 10 musuh selesaikan untuk pertempuran bersama teman dan juga kirim hadiah space ya dan jika kalian berhasil untuk hari ini seri ya seri saya mendapatkan 40 medali jika kalian menang kalian bakal mendapatkan lebih jika kalah kalah kalian enggak dapat apa-apa oke guys bukan hanya itu ya di sini saya akan memberikan cara gimana kalian bisa mendapatkan koin atau medali tambahan untuk bisa mendapatkan seribu delapan ratus medali ini ya medali tight ini untuk bisa untuk kalian tukarkan menjadi set tidak soldier ya seribu delapan ratus yang kalian wajib kumpulkan untuk bisa mendapatkan set permanen ini ya dan juga seribu untuk sorbannya jadi total 2800 guys dimana kalian bisa mengumpulkan koin sebanyak itu kalian bisa masuk di kode penukaran dan disini saya akan berbagi kode penukaran sebanyak 15 kode yang untuk 15 kode kalian bisa klik aja di bagian atas sebelah kanannya ini klik aja di kode penukaran seperti ini dan kalian akan dibawa ke penukaran kode masukkan kode yang kalian bisa dapatkan di berbagai tempat atau platform dari di pubg mobile mulai dari Facebook ada Instagram dan juga discord ya dan bisa dapatkan kode-kode tersebut di platform resmi dari pubg mobile dan disini saya akan memberikan 15 kode guys 15 kode itu terdiri dari di satu global ada yang pertama siang global ya happy golden moon yang kedua ada selamat lebaran untuk versi Indonesia ada empat ya ada selamat lebaran sehat dan bahagia rezeki lancar selamat Idul Fitri dan di di wilayah Spanyol untuk kode dari wilayah Spanyol ada Feliz Luna Dorado yang berikutnya dari Rusia ya tulisannya seperti ini ya tulisannya saya tidak bisa baca ya saya juga mengurung Rusia untuk di bagian Turki hajirli ramazanlar ya dimana ini ada kata dari bahasa Turki dan tiga kode dari Arab ya dari wilayah Arab ada tiga artinya nanti kalian bisa lihat dan satu kode dari Brazil ya dari Brazil ada luado rada 2023 dan versi global lagi dari pubg mobile kode redeemnya pubg mobile c4s11 dan juga untuk yang dari Turki lagi dari Turki ada dua ya ada ramadhan karim dan juga Ed Mubarak jadi total 15 kode redeem yang akan saya berikan kepada kalian Oke guys kita akan coba yang pertama versi global untuk kode penukaran yang pertama kalian bisa ketik aja happy golden moon jadi huruf besarnya H lalu yang lainnya kecil ya Hai seperti ini golden genya huruf besar olben serta munnya munnya huruf m-nya saja yang besar O dan n-nya huruf kecil seperti penulisannya happy golden moon dan klik oke dan kalian bakal tukalkan untuk bisa mendapatkan hadiah 50 medali detail dan juga satu set elegan charm ya sisa waktu hanya tiga hari jadi berdurah tiga hari jika kalian kumpulkan banyak dari 3x15 kode 3x15 kalian bakal mendapatkan lebih hampir kurang lebih 30 hari lebih ya kalian bisa menggunakan set elegan charm ini yang sangat keren juga bisa dibilang untuk hari atau konten-konten kalian membuat konten dengan baju gamis yang baju model Arab gitu ya sengaja sehat dan bahagia Oke seperti ini tulisannya ya bisa langsung ditukarkan aja seperti kalian bakal mendapatkan 50 medali dan juga satu granat marine gold yang berdurasi sekitar tiga hari Oke kita dapat lagi untuk wilayah Indonesia lain kita masukkan rezeki lancar guys rezeki rezeki tulisannya rezeki rezeki lnya besar lancar seperti ini lalu klik dan kalian bakal mendapatkan 50 medali detail dan juga satu parasut kesultanan yang berdurasi tiga hari kalian jangan terpedulikan dengan yang berdurasi yang kita kumpulkan ini yang wajib kita dapatkan untuk di kode penukaran medali detailnya aja untuk bisa mendapatkan set permanen di penukaran nanti Oke guys itu tadi ya beberapa kode kode penukaran di baza ramadhan yang kalian bisa dapatkan disini kalian bisa screenshot aja langsung di video kali ini ya dan untuk bisa mendapatkan ini ya beberapa item item seperti cincin permata ini dan juga ada topeng misterius medali detail teko lang perjanjian terkoyak lampu dan juga gunting penjahit gas disini kalian wajib kumpulkan sekitar 8 buah item bisa membuka ini dan akan ada 100% disini kalian bakal mendapatkan hadiah permanen disini ya oke guys dimana kalian bisa mendapatkan kali dari harta karun ini ya sekitar 8 buah item ya kalian bisa langsung klik aja item item yang seperti ini disini ada gambar wanita kita memegang tempayan atau ini ya teko ya disini kalian klik aja di bagian tekonya langsung dan akan terkumpulkan ke dalam galeri harta karun guys seperti ini dan bakal mendapatkan 10 medali ya kalau kita bisa lihat di galerinya bertambah lagi satu selanjutnya kita klik di bagian burung ya burungnya ini dan kita mendapatkan burung ganas ini bakal mendapatkan medali detetite juga sebanyak 10 buah selanjutnya klik di bagian sini dan kalian mendapatkan gulungan ya gulungan dan mengumpulkan 10 lagi medali selanjutnya klik di bagian dekat rumah ini ya disini kalian bakal mendapatkan salah satu item harta karun gunting guys gunting kemasan dan juga kalian bakal mendapatkan satu lagi 10 ya 10 medali detet berikutnya kalian klik aja di bagian lampu nah guys seperti ini lampu dan kalian bakal mendapatkan 10 lagi ya jadi total item tersembuhnya kita dapatkan dari elang juga ada perjanjian terkoyak selanjutnya lampu juga ada gunting penjahit serta teko ya disini kalian bisa dapatkan di lihat sekeliling kalian ya dan berikutnya untuk bisa mendapatkan cincin permata ini ya dan juga ada topeng misterius dan medali detetite kalian bisa kumpulkan di telusuri cerita seperti ini ya untuk cincin kalian sendiri di chapter 1 selanjutnya di chapter 3 disini kayaknya saya sudah mengumpulkan ya oh disini kita mendapatkan topeng mundrup ya salah satu item dan bakal mendapatkan 30 medali detetite berikutnya chapter 4 untuk chapter 4 sendiri kalian tinggal lewati aja kalian bakal mendapatkan 40 medali lagi selanjutnya di chapter 5 yang terakhir ya chapter 5 ini katanya lewati aja dan kalian bakal mendapatkan tanda perdamaian seperti ini ya dan bakal mendapatkan 80 medali ya disini kita sudah mengumpulkan item item untuk galeri harta karun guys sebanyak 8 buah seperti ini ya kalian bisa lihat dan kalian kumpulkan di kanan bawahnya guys kanan bawahnya ini kalian klik aja apa yang kita dapatkan disini kita mendapatkan tambahan medali detetite ya sebanyak 150 buah dan juga titel perbuatan baik tercapai yang berdurasi sebanyak 30 hari gelar terbatas di bulan ramadhan di 2023 kali ini salah satu titel yang kalian bisa dapatkan dan gunakan di pertempuran ya oke guys disini kita sudah mengumpulkan 622 ya masih banyak sekali yang harus kita dapatkan dan salah satunya berkah ramadhan ini kalian klik aja di berkah ramadhan ini kalian kumpulkan berkah ramadhan nya lalu selesaikan misi di hari pertama kedua ketiga dan keempat ya kalian mendapatkan medali lagi dan untuk bisa mendapatkan medali tambahan sebanyak 30 guys disini di pembukaan pembukaan ketiga pembukaan ketujuh kalian mendapatkan 80 selanjutnya pembukaan ke-11 kalian mendapatkan 140 di pembukaan yang 13 hari sebanyak 150 medali tight ini ya oke sepertinya hanya itu yang bisa saya berikan di video kali ini gimana kalian bisa mendapatkan kode penukaran di bazard lebaran ya dan sepertinya hanya itu yang bisa saya berikan di video kali ini dan kita akan berjumpa lagi di video berikutnya ya terima kasih tetap